Dua anggota polisi menjadi korban dalam tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, seusai laga Rema FC versus Persebaya Surabaya pada Sabtu 1 Oktober 2022 malam. Kedua polisi yang meninggal dalam tragedi Stadion Kanjuruhan tersebut masing-masing bernama Bripka Andik Purwanto dan Briptu Fajar Yoyok Pujiono. Kedua anggota polisi tersebut sebelumnya dikirim ke Stadion Kanjuruhan Malang untuk menjadi bantuan kendali operasi atau BKO. Bripka Andik Purwanto tercatat sebagai anggota polsek Sumber Gempol Malang, sedangkan Briptu Fajar Yoyok Pujiono tercatat sebagai anggota polsek Dongko Terenggalek. Bripka Andik sendiri kesehariannya bertugas sebagai Babinkam Tipmas Desa Bendijati Uetan, Kecamatan Sumber Gempol. Sebelum menjadi polisi, Andik adalah alumni pondok pesantren Lirboyo Kediri. Dia juga aktif di barisan Ansor Serbaguna dan di PSNU Pagar Nusa. Yoyok, mantan Sat Korcap Bansertulung Agung dan kawan akrabnya, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Desa Bendijati Uetan, mengaku Andik sebagai sosok yang baik. Kawan-kawan akrabnya menjulukinya sebagai Andik Bahadur, karena sosoknya dianggap mirip orang India. Sosoknya murah senyum dan mudah akrab dengan siapa saja. Lanjut Yoyok, Andik juga dikenal sebagai polisi yang tidak neko-neko. Sebelumnya dia pernah menjadi penyidik, namun pilih berhenti dengan alasan tidak mau berhadapan dengan warga meski pelaku kejahatan. Bahkan menurut Yoyok, Andik tidak mempedulikan karir dan memilih menjadi Babinkam Tipmas. Maksud kami Babinkam Tipmas. Andik sempat membuat status pada pukul 21.22 waktu Indonesia Barat dari Stadion Kanjuruan. Dari unggahan status itu, Andik diperkirakan ada di tribun bagian atas. Menurut Kabak Ops Polres Tulung Angkung, Kompol Supriyanto, Andik salah satu dari 25 orang anggota yang BKO Kemalang. Hingga kini belum ada laporan pasti penyebab meninggalnya Brigadir Andik. Namun menurut Supriyanto, diduka Andik terjebak di antara penonton yang saling berdesak-desakan. Kapolres Tulung Agung AKBPE Kohartanto memastikan kalau pangkat Brigadir Andik Purwanto naik satu tingkat. Brigadir Andik mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa menjadi Aibda Anumerta. Lanjut Kapolres pihaknya mengirimkan 23 personil BKO Kemalang. Terdiri dari 1 perwira dan 22 bintara. Setelah selesai pengamanan, Brigadir Andik tidak ditemukan. Personel yang lain mencoba mencari namun tidak membuahkan hasil. Ternyata benar, Andik telah meninggal dunia. Di sisi lain, Kapolres Terenggalek AKBPE Alit Alarino menjelaskan beritu Fajar Yoyok Pujiono sebelumnya ditugaskan untuk membantu pengamanan laga sepak bola. Arema FC versus Persebaya Surabaya bersama 24 anggota lainnya. Untuk melepas kepergian Yoyok, polisi menggelar upacara pemakaman. Di rumah duka korban di Desa Sukosari, Kecamatan Kabupaten Terenggalek. Alit menjelaskan Yoyok merupakan anggota Polri yang berdinas di Polsek Dongko. Di sana ia bertugas sebagai Banit Reskrim Polsek Dongko, sekaligus Babin Kamtip Mas sejak 2019. Sebelumnya ia sempat bertugas sebagai Banit Sabara Polda Jatim 2016 dan Banit Turjawali Polres Terenggalek 2016. Yoyok lahir 18 Agustus 1995, yang artinya usianya saat ini masih 27 tahun. Ia bersekolah dasar di SDN 1 Sukosari 2007, kemudian menempuh pendidikan selanjutnya di SMP Negeri 2 Terenggalek dan SMA Negeri 1 Karangan. Di kepolisian, ia mengikuti pendidikan pembentukan Brigadir Dik Tukbat 2014. Semasa hidup, Almarhum dikenal sebagai sosok yang murah senyum dan penyayang keluarga. Selain itu, Almarhum memiliki jiwa sosial yang tinggi. Almarhum Brigadir Dik Tuyoyok juga selalu mendukung serta berupaya menyukseskan program pemerintah maupun Polri. Terakhir, Yang Suwarno ingat, sebelum meninggal dunia, Almarhum sudah terbiasa akrab dengan keluarga. Sekitar sepekan lalu, Almarhum berbincang serius kepada mertuanya terkait program pemerintah soal kompor listrik dan mobil listrik. Pihak keluarga menerima kabar tentang kondisi Brigadir Dik Tuyoyok kepada Sabtu 1 Oktober 2022 sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kabar tersebut disampaikan oleh kerabat Almarhum yang juga seorang polisi. Terima kasih telah menonton!